Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, seperti yang sudah teman-teman tahu kalau bahasa Inggris merupakan bahasa yang sudah disahkan menjadi bahasa internasional Tuntutan untuk bisa berbahasa Inggris telah menjadi kewajiban bagi kita semua Namun, ada saja kita menjumpai bahwa beberapa kata dalam bahasa Inggris memiliki makna atau arti dan pengucapan yang sama Sehingga diantara kita masih saja salah untuk menggunakannya di suatu kalimat Lalu, apa aja sih kata-kata tersebut? Yuk kita simak sama-sama Kata yang pertama, yakni it's dan it's It's yang menggunakan tanda apostrop terdiri dari dua kata, yakni it dan is, yang menunjukkan adalah Sedangkan it's yang tanpa menggunakan tanda apostrop menunjukkan sebuah kepemilikan Sebagai contoh, it's a great idea I have a phone, its color is blue Kata yang kedua, yakni your and your Your adalah suatu kata yang menunjukkan kamu adalah Dan kata ini terdiri dari dua kata, yakni you and are Sedangkan your menunjukkan sebuah kepemilikan Sebagai contoh, you are so smart This is your doll Kata yang ketiga, yakni whose dan whose Whose terdiri dari dua kata, yakni who dan is atau has Untuk kata ini membutuhkan kalimat selanjutnya untuk diketahui artinya Sedangkan whose digunakan untuk kepemilikan Sebagai contoh, who's your father, whose back is it Kata yang keempat, yakni their dan their Their terdiri dari dua kata, yakni they dan are Yang memiliki arti mereka adalah Sedangkan their merupakan kata yang menunjukkan suatu kepemilikan Sebagai contoh, they're my friends, their car was stolen Kata yang kelima, yakni then dan then Then berarti kemudian atau selanjutnya Sedangkan then berarti daripada Sebagai contoh, then he give me a book He's taller than me Kata yang keenam, yakni good dan well Good dan well sama-sama memiliki arti yang sama, yaitu baik Namun terdapat perbedaan di antara keduanya Untuk kata good, merupakan suatu kata sifat yang menunjukkan sesuatu Sedangkan well merupakan kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sesuatu dikerjakan Sebagai contoh, she's a good girl Did you do well on your exam? Kata yang ketujuh, yakni between dan among Between dan among sama-sama memiliki arti antara Namun, untuk between digunakan untuk dua pilihan Sedangkan untuk among digunakan untuk beberapa pilihan Sebagai contoh, I couldn't choose between pink or blue My bag is among those bags in front of the class Kata kedelapan, yakni bring and take Bring and take sama-sama memiliki arti membawa Bring diperuntukkan untuk membawa sesuatu mendekati objek Sedangkan take digunakan untuk membawa sesuatu menjauhi objek Sebagai contoh, I need a food now Could you bring some to me? Take some flowers in the park if you want it Kata yang kesembilan, yakni everyday dan everyday Everyday merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang dilaksanakan secara sering Sedangkan everyday, yang di tengahnya terdapat spasi yang memisahkan kata every dan day Merupakan kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari Sebagai contoh, socializing is part of our everyday life I drink water everyday Oke teman-teman, jadi tadi itu merupakan the nine incorrectly used words in English Mungkin cukup sekian untuk pemaparan dalam topik kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktif your notification-nya Supaya teman-teman bisa terus update mengenai informasi-informasi kebahasaan Yang akan di-up di Youtube channel ini See you guys! Thank you for your attention Salam bahasa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh